selamat datang di channel lensa flora jangan lupa like comment subscribe dan nyalakan loncengnya sobat flora banyak jenis tanaman yang dapat dijadikan sebagai tanaman hias gantung misalnya jenis episia pedilatus begonia dan beberapa jenis tanaman aroid pada video kali ini saya akan fokus pada tanaman jenis aroid yang cocok atau bagus dijadikan sebagai tanaman hias gantung aroid adalah sekelompok tanaman yang berasal dari famili araceae araceae sendiri adalah tanaman yang merupakan suku talas-talasan yang bisa kita lihat ciri khas dari tanaman dan araceae ini adalah salah satunya memiliki bonggol yang berruas-ruas jenis-jenis tanaman aroid yang dapat kita jadikan tanaman hias gantung adalah jenis pilodendron, skin dapsus, singonium, monstera, dan epiprenum karena gaya tumbuh dari tanaman jenis aroid ini merambat maka cocok dijadikan sebagai tanaman hias gantung yang bisa kita letakkan di teras atau beranda rumah kita kali ini saya akan review koleksi tanaman jenis aroid yang saya jadikan sebagai tanaman hias gantung yang pertama ada jenis epiprenum irum atau biasa disebut juga potos marble queen kemudian ada epiprenum irum golden warnanya hijau kekuningan makanya banyak orang yang menyebutkan dengan potos golden yang ini adalah epiprenum irum enjoy atau biasa disebut potos enjoy nah kalau yang ini adalah jenis pilodendron brasil biasa juga disebut potos brasil namun sebenarnya pilodendron ini tidak termasuk ke dalam kelompok potos ya sobat flora karena potos sendiri itu adalah jenis epiprenum kemudian jenis aroid yang berikutnya adalah sindapsus exotica piktus nah ini warnanya lebih dominan silver ya ini sangat cantik sekali kalau dijadikan bunga hias gantung ada pula jenis sindapsus argireus warnanya lebih gelap kemudian ada jenis monstera nah ini adalah favorit emak emak ya ini adalah monstera adansonii atau nama viralnya adalah janda bolong jadi tidak hanya dijadikan tanaman merambat ya bagus juga nih untuk digantung jenis aroid berikut adalah jenis-jenis dari singonium nah kalau singonium saya kurang hafal nih nama-namanya ya jenis-jenisnya tapi mereka cantik-cantik sekali ya karena warnanya juga bagus-bagus ini ada yang jenis hitam ya hitam mengkilat dan lebih tebal daunnya nah kalau ini jenis singonium yang daunnya kecil ya cocok sekali untuk digantung media tanam yang kita gunakan untuk tanaman hias gantung ini sebaiknya lebih banyak menggunakan sekam daripada tanah karena akan kita letakkan menggantung jadi jangan terlalu berat kalau saya di bagian bawahnya biasanya saya letakkan sabut kelapa yang saya sudah cacah ini akan membuat potnya juga lebih ringan baik sobat flora sekian dulu informasi mengenai jenis tanaman aroid yang bagus dijadikan sebagai tanaman hias gantung di episode berikut kita akan membahas tentang jenis-jenis tanaman apa saja yang bagus atau cocok kita jadikan sebagai tanaman hias gantung oke sobat flora sampai jumpa semoga bermanfaat sampai jumpa selamat menikmati Terima kasih.